Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan bila aku teman, Yesus menolongmu, takkan kebutuhan Tuhan pergi. Terima kasih, terima kasih. Yang pribadi atau setiap pribadi kita, yang tahu apa yang sudah Tuhan berkata. Dan bapak ibu, tadi saya lupa untuk anak perhidupan yang tadi saya lupa untuk menyampaikan kepada kita bahwa ada anak telah Tuhan sakit. Agar kita nanti siapa yang sempat pergi melawat Gibran ya? Gibran di rumah sakit menta menikah. Sepulah dari bekerja ini, bapak ibu yang ikut kesempatan, yang mau ikut bersama melawatnya, silahkan kita pergi melawatnya. Dan juga ibu kumpung nanti, kami sudah pergi melawat kemarin di rumah, tapi juga saya urangkit juga sekarang ini. Mungkin bapak ibu, khususnya orang-orang tua yang mau melihat sahabatnya, Selamatkan orang tua, silahkan untuk datang dan untuk melawat daripada ibu kumpungannya. Jadi, dokumen saya terlewat, saya sudah bisa, tapi mereka beberapa orang sehingga terlewat, jadi keberlewat kepada kita. Bapak ibu, wangkut tajamat yang kami kasihi, pelajaran yang saya sampaikan pada saat ini adalah pelajaran yang keempat dari seri sepuluh hari berdoa. Dari seri sepuluh hari berdoa, jelah Tuhan. Judulnya yaitu, apa yang membuat Tuhan kembali? Apa yang membuat Tuhan kembali? Kembali, maksudnya disini bukan kedatangan yang kedua, Tapi apa yang membuat Tuhan kembali melihat saya? Melihat kita. Di saat kita punya anak, dan kemudian di saat kita melewat, pergi ke ruang depan, sementara anak kita itu kita tinggalkan di dapur, anak kita itu kita tinggalkan di dapur, dan tiba-tiba, di saat kita berada dalam perjalanan di ruang, ke ruang tengah, anak itu tiba-tiba menjerit. Sekiranya anak itu adalah si Tiara, ya Bapak Tiara. Tiba-tiba Tuhan menjerit yang mempertinggalkan di dapur, bagaimana reaksi Bapak Tiara? Panik? Panik? Selain panik, reaksinya yang lebih cepat apa? Pernah kembali melihat ke belakang yang kita tinggalkan. Kenapa? Kenapa buruk? Sekarang pertanyaannya dalam pelajaran kita tidur, dari tema kembali ke altar, apa yang membuat Tuhan kembali? Apa yang membuat Tuhan kembali? Ayat ketiga, Maka mendekarlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki menyesuaikan Tuhan yang telah diruntukkan. Beberapa tahun lalu, saat saya menjadi PS Namai, Peligi Suparela, sebelum inter, sebelum pendeta luna, pelayanan kami di Litong, Luntang, tahun 2000-2007, saya di Paranganan. Di saat itu, ada orang yang kaya. Ada orang yang kaya di daerah Litong, Luntang. Saya tidak sebut harganya, saya tidak tahu nanti ada satu harga Bapak-Ibu yang kaya ini, Bapak-Ibu yang kaya ini, mulai menunjukkan dirinya, bahwa saya adalah orang yang kaya. Satu saat mereka punya pesta. Mereka punya pesta. Di saat mengambil siang gereja, pengantin doa orang yang kaya ini, doa orang yang kaya ini, doa orang yang kaya ini, sudah perintahkan sama suber-subernya, karena ada lima truk, dojit, truk membuang kayu, truk yang banyak-banyak itu, mengelola kayu ke Indoraya. Ada lima truknya. Dia sudah perintahkan sama suber-subernya ini, monomulat atau kamisat gereja, ditopong-muruh hapung, motok-tai subi kita tanya. Coba bayangkan, lima truk lojit, yang dengan asap kendaraan yang hitam, sehari dibangun di lokasi yang sama, bagaimana orang tiba dengan orang. orang bertanya, tanya, sepenuh-penuh motor kubil, kita tanya, posisi kubil, kita tanya, sepulit, 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 sepulit. Kemudian, satu saat, hilanglah buang, yang kaya, hilang buang. Tapi kemudian, sendiri punya sendiri, tidak ada yang mau menyatakan, tapi, ayah mau mengaku, dan tidak diketahui, siapa yang anggil buang. Mungkin saja, dalam perkiraan, dengan DT Minurayu, banyak mungkin buang itu, tidak tahu, hilang penahan. Baru kemudian, akhirnya, oleh karena, tidak ada yang mengaku, sasarannya, jadi pembantu, yang merekati. Pembantu mereka, yang merekati, di sini, dan dikurung, di kamar mandi, di pembantu. Dan, setiap, menginterogasi, keluarga ini, satu persatu, setiap menginterogasi, horo menaku, yang ini, setiap masuk, menginterogasi, bahwa setrikali, yang sudah dicokkan dia, para setrikali itu, ditempelho, di kuliti, pembantu ini. Tenteng, mengaku, horo menaku, mengaku, horo menaku, horo menaku. Dia dijuang, oleh, cawsa berikan, ibu, pembantu diri. Dan, tidak ada, pembantu diri, mau mengatakan, saya mencurikan, memang, bukan dia yang mencurikan. karena sudah, lepas ini, pembantu. Sehingga, mereka bawa, malam hari, mereka buang, di, tangga bagi, lewat, bandara silangit, berokat belokan ini, dikenalannya, tangga bagi, murah, dibuanglah di sana, pembantu ini. Rupanya, pembantu ini, tidak mati. Dia bertahan, berumpu-rumpu, di pohon-pohon virus, di suram itu. Satu saat, dia berjelit pelan, berjelit pelan, lewat, sukar komplek, sukar komplek, berpindah, air suara, disedulkan, luar senyawa. Sehingga, sukar komplek ini, walaupun dia, putus setoran, tapi, dia lakukan, menjadikan suara, sehingga, kembali dia, ke daerah suara, dimana, suara itu, berjelit. Baru kemudian, dia lihat, rupanya, ada orang, dia utuh, bergolongan di sana. Kemudian, dia angkat, dia katakan, eh, saya, cerita lagi, saya, akhirnya, rupanya, satu narganya juga, sukar komplek ini, satu narga, korban itu. dan, dia katakan, kemudian, langsung, mereka langsung, berangkat, dana rupanya. Dibawalah, ini, korban. Baru kemudian, cerita. Setelah, cerita, si ini, si ini, yang saya harapkan, semua mereka, baik, bapak, mama, anak, yang semua, menyetrika saya. tapi, oleh karena, sudah diakukan, tapi keluarga ini, sepakat untuk, nggak mungkin lagi, nggak bisa mengelak. Sepakatlah, akhirnya, mereka satulah, yang kita akan, korbankan. Saya, maaf, siat keluarga ini, yang mengaku, awal menyetrika, katanya. Namun, sebenarnya, pengakuan, semua mereka, bergantian, datang, orang-orang wanita, menyetrika saya. Tapi, supaya, yang lainnya, bisa selamat, satulah, kita yang mengaku, kata keluarga, yang kaya ini, satulah mereka, ditangkap, di penjara. Tapi, sepertinya, hancurlah, ekonomi keluarga ini. Semua hilang, lujin yang lima, yang puji, merang-merang, di saat testa itu, tidak ada lagi. Tinggallah, trup yang busuk. Seperti, trup yang, parkir, misalnya, ada trup, L, selanjutnya, busuk, parkir. Seperti itulah, tinggal, gendaranya. Dan, orang-orang, tidak pedulikan, bagaimana, bicara, setiap, orang-orang, kata, dalam kata, besit, 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 kata, orang-orang kembali. Tidak, tidak peduli. Tapi, yang mau saya, sampaikan, apa yang membuat, sukaran komplit ini, kembali, apa yang membuat, dia kembali, seharusnya, dia, mengendak, seorang. Tidak, apa yang membuat, dia kembali. Hanya, sebuah, suara, yang sedang, bercerit, yang membutuhkan, pelajaran, kita, untuk, pelajaran, yang keempat, dari, sepuluh, hari, yang keempat. Apa yang membuat, Tuhan, kembali, kepada saya. Apa yang membuat, Tuhan, kembali, melihat, kembali, melihat, berita, masih, kenapa, harus, dia kembali, melihat kita. Kenapa, dia masih, melihat kita. Dan, itu, yang saya kasih, contoh tadi. Setiara, sedang, membutuhkan, pertolongan, sehingga, dia menjerit, dia menjerit, sehingga, Bapak Tiara, datang, melihat, kembali. Ketika, hujan, ini, peristiwa, di mana, Tuhan, berkata, bahwa, tidak akan, ada hujan, bagi orang, misalnya, pada masa, pemerintah, raja, aham, istri, yang itu, siapa? iseng, iseng, adik. Tuhan. 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 Ke sana kemarin dengan susah payah Ibu keadaan setelah 3 tahun Masa kemarin Lagang yang dulunya subuh Telah menjadi seperti gurun pasir yang terbakar Sunyi dan sedih Kota dan desa yang dulunya matur Telah menjadi tempat berkabung Telah menjadi tempat berkabung Dan selanjutnya Kelabaran Dengan segala kekaringan Semakin mendekat Secara perlahan Secara perlahan Itu secara Tempat lokasi Mereka kekaringan semuanya Tanjus semuanya Tidak ada yang Tumbuhan hijau yang bisa Membuat Sedang pandang tempat Gersang semuanya Secara Simbolis sebagai Pribadi yang bersangka Mereka katakan Kegaringan dan Bangsa Israel Mereka diperintah oleh Raja Ahab yang jahat Dan istrinya Israel Dan sang pengangin Sinur itu telah Melepahkan Kesetiaan Ahab Kepada Tuhan Dan dia Memutuhi Bangsa Israel Dalam satu Kepadaan Nasional Yang mengalibatkan Tuhan Untuk Memanggil Nabi Tuhan Oleh karena Kegaringan jiwa Kegaringan Ohan Oleh karena Kegaringan Ohan Satu saat Ada keluarga Sedang Ada masalah Saya katakan Sangat Pendeta saat ini Lalu Kita melawan Jawa Sepertinya Susah Saya lihat Itu Kami datang ke sana Rencana kami Hanya Berdua pagi Jumlah Kami Rencana kami Kami sudah pulang Jumlah Bisa Berangkatkan Ambilan Kesempatan Rupanya Di saat itu Kami masuk ke rumah Mereka terkejut Rupa pendeta Lumpu Aduh pendeta Saya bilang Sepertinya Susah Kilih 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 Langsung Menang Sekitu Kilih 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 Terima kasih Kilih 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 Bangunin belum dia, saya bilang, baru bangun, enak wujur orang lain, mas cerita suami, baru cerita semuanya, yang ini begini. Akhirnya, kami tidak bisa pulang jam 6, jam berapa kita pulang, ya? Sekitar jam 9, jadi jam pulang kami, anak-anak yang terjadi, anak-anak yang terjadi, anak-anak yang sekolah. Orang-anak yang saya bilang, kemarah-kemarah, jadi sekolah kan? Rupanya, nama kami mendapatkan, mau gak ada, mau kelihatan berdapat. Seperti mereka sudah siap-siap pokor mereka masing-masing, mesti kemana-mana, terserah mereka. Jadi, wahya itu rencana menemukan. Nah, Allah bilang, jual jauh, jual jauh. Baru kemudian selesai, kita, saya katakan, kami tidak akan keluar dari rumah ini, sebuah kegiatan perdana. Sebuah kegiatan mahu saling menangkap kesalahan. Kita juga menang, sebuah kegiatan mereka, bersusah-susah. Mereka katakan, mungkin, adanya di bantuan Tuhan itu, karena susah, pikir arinam, makanan tidak bersihda, diajak pendeta, 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 diajak pendeta. Baik berbalik, tapi beberapa waktu lalu, saya lihat, tapi Bapak-Ibu jangan berbalik. Beberapa waktu lalu, satu tahun lalu, saya lihat, lahir ini, ikut di Baktis. Di saat ikut di Baktis, karena sebelumnya, dia katakan juga setelah, kami bisa namaikan mereka. Dia katakan pendeta, Baktis, kenalakan saya lahir, katanya. Karena dia rasa, mungkin dia nak berbibad rumah tangga mereka, endang mau percaya saya. Saya bilang, tidak perlu berbalik. Berbalik. Bukannya, setelah ini, di saat kami tinggalkan tempat itu, dia juga merasa, selalu merasa berkonsolasi. Akhirnya, sama pendeta di Baktis, dia bilang, pendeta di Baktis, gala saja. Maka, di saat dia dibaktis, dibuat di grup, di grup pendeta, saya telefon pendeta di Bakti. Bang, kenapa dia dibaktis, saya bilang, Wih, benar, abang, aku akan dibaktis, aku baktis, oke. Anda, yang bagian, ya kena ngasih, mereka baktis, bagaimana, kena ngasih, hibat, ini baktis, bagaimana, enggak ngomong-ngomong kita, enggak, bentar pendeta di Bakti. Iya enggak, saya enggak, aku baktiskannya. Supaya baktis itu, jangan berpikir, mengambus gosanya, baktisan itu, Berikutnya berdosa, dia akan minta lagi baptis, satu bulan harus mengekalkan baptisan ini Biarkan dia bertemu saja Gersang hatinya, gersang rumah tanggalnya saja Tapi saat ini lebih baik Kehidupannya lebih baik, ekorokannya warga, tidak memiliki harga seperti yang kami lakukan Uang-uang yang lakukan Umat Tuhan juga saat ini gersang hatinya sama barinya orang saya seperti ini Kenapa? Karena mereka jauh daripada Tuhan Karena keluarga ini, karena jauh daripada Tuhan Yang saya harus lihat dia sebagai senar paris Janganlah Dia tidak pernah hadir tempat waktu di gereja, tidur Sehingga di saat itu Dia mengalami kecohannya Dia menangis 25 Umat Tuhan jangan harus menderita selalu balik kita Baik kita menjerit kepada Tuhan Itu maksudnya Saat kapan Tuhan kembali Memang benar saat kita menjerit di dalam kesusahan Tuhan akan kembali mendengarkan kita Tapi jangan menjerit oleh karena jenitan kita Tuhan kembali mendengar kita Biar akhirnya Tuhan kembali oleh kami Dia merindukan bercakap-cakap dengan kita Amin Amin Oleh karena dia sebagai seorang Memang benar Tuhan Kembali melihat jeritan bangsa Islam Memang benar Tuhan Akan kembali melihat jeritan Hati saya Di saat saya menderita Tapi janganlah kiranya Tuhan kembali oleh karena Jeritan kita Tapi dia akan kiranya Dia kembali Melihat kita oleh karena Dia meribu Meribukan kita oleh karena kita adalah sahabat Amin Sebagai ayat yang terakhir Di dalam firman Tuhan Di dalam satu raja-raja Pasal 18 ayat 30 Maka mendekatlah Sebelum rakyat itu kepadanya Lalu ia memperbaiki Mesbah Tuhan Yang telah diruntukan Bapak Ibu anggota Jumat yang akan kasih Terlalu Buku yang Dikuliskan oleh Hamba Tuhan Ibu Di dalam hukum satu raja Pasal 18 ayat 30 Maka kita kembali kepadanya Mendekat kepada kami Memperbaiki mesra di dalam rumah tangga ini Agar kita berdoa bersama-sama dengan Anak-anak ini Rumah tangga yang saya cerita tadi Dan ketika memang itu terakhir Ada orang tangga yang berat Di Jagod Doha itu Doha kakak beri Ibu itu bilang Dakiya bepa pendeta Katanya Dan dia Tidak pernah ada di mereka Berdoa bersama Jadi saya katakan Berdoa sedang hari Sampai pulak 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 Saya bernama dia Terpukir Berdoa dengan istri Berdoa dengan istri Supaya diberkati Bapak Ibu anggota Jumat yang Latihan kami kasih Tujuannya adalah Supaya Bapak Ibu punya kesempatan Berdoa bersama dengan anak-anak Amin Amin Bukan berarti Tidak ada Di rengan pagi Di wea Ada Ada Tapi saat kita Kumpul Baca dengan Tuhan Kita bersuka-cita Ada waktunya Berdoa bersama dengan Anak-anak kita Dengan berjaya Tuhan akan kembali Kembali bukan untuk Menperdamaikan Semua jiwa Yang bersama Yang berselisi Tetapi kembali Oleh karena Dia rindu Berkati kita Amin Semoga Bermanfaat Bersiang Sampai ini Dapat kita Berhubungan Tuhan Berkati kita Amin